Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sampai Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Edi Mulyadi yang ditahan oleh pihak kepolisian karena terkait ujaran kebencian karena kalau kita lihat beberapa waktu kemarin Pak Edi Mulyadi pernah mengatakan jin buang anak dan ini akhirnya menjadi masalah yang heboh jadi warga Kalimantan ini melakukan aksi demo supaya Pak Edi Mulyadi ditangkap dan dalam prosesnya ini polisi sikap kemudian memanggil Pak Edi Mulyadi pemanggilan pertama tidak datang kemudian pemanggilan kedua Pak Edi Mulyadi datang dan kemudian diproses di kepolisian dan akhirnya beliau ditahan Nah terkait ditahannya Pak Edi Mulyadi ada seorang pengamat yang juga mempertanyakan teman-teman kalau Pak Edi Mulyadi kasusnya ini segera diproses tetapi kenapa Arteria Dahlan politikus PDIP yang kemarin menyatakan terkait bahasa Sunda itu tidak diproses karena kalau kita lihat memang kasusnya Pak Edi Mulyadi ini ada gerakan massa yang melakukan aksi demo dan sementara kasusnya Arteria Dahlan ini juga sama banyak warga masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa supaya diproses Pak Arteria Dahlan itu tetapi sampai hari ini belum ada perkembangan dan inilah yang dipertanyakan oleh beberapa pihak termasuk pengamat mempertanyakan kenapa kasusnya Pak Edi Mulyadi itu segera diproses sementara kasusnya Arteria Dahlan ini belum ada progres nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita baca beritanya kita ambil berita dari republika.co.id pengamat minta polisi jelaskan penanganan kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan berbeda pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiludin Ritonga menilai aparat kepolisian terkesan memperlakukan kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan berbeda padahal kasus mereka sama-sama diduga melakukan ujian kebencian bernada suku, agama, ras, dan antar golongan atau syara jadi kasus yang dialami oleh Edi Mulyadi maupun Arteria Dahlan itu menyinggung terkait syara, suku, agama, ras, dan antar golongan namun perlakuannya berbeda karena itu dipertanyakan oleh pengamat ini teman-teman perbedaan itu terlihat dari respon kepolisian terhadap dua kasus tersebut polisi terlihat begitu cepat merespon kasus Edi Mulyadi sementara kasus Arteria Dahlan terkesan belum ditangani ujar Jamiludin kepada Republika di Jakarta selasa 1 Februari 2022 padahal kata Jamiludin laporan masyarakat tentang kasus Arteria Dahlan lebih dahulu masuk ke polisi daripada kasus Edi Mulyadi di lain pihak sambung dia respon masyarakat terhadap dua kasus itu relatif sama warga Jawa Barat khususnya suku Sunda bergelombang memprotes pernyataan Arteria Dahlan seperti halnya protes warga Kalimantan terhadap pernyataan Edi Mulyadi jadi demi tegaknya hukum sepatutnya kasus Arteria Dahlan juga segera diproses polisi dengan begitu masyarakat tidak melihat adanya perlakuan hukum yang berbeda terhadap setiap warga negara ucap Jamiludin dia menduga lambatnya penanganan kasus Arteria Dahlan diduga karena yang bersangkutan merupakan anggota DPR dari partai penguasa untuk memeriksa anggota DPR sambung dia memang membutuhkan izin presiden kalau memang itu yang menjadi penyebabnya idealnya polisi menyampaikannya ke masyarakat agar dapat dipahami lambatnya penanganan proses hukum kasus Arteria Dahlan jadi ini cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Ritonga teman-teman kasus Edi Mulyadi ini ditangani secara cepat kasus Arteria Dahlan ini terkesan lambat apakah karena untuk memeriksa anggota DPR itu harus meminta izin presiden nah kalau itu masalahnya yang menjadi lambat proses penanganan Arteria Dahlan sebaiknya polisi menyampaikan ke publik jadi publik biar tahu masalah yang terjadi perbedaan antara penanganan Edi Mulyadi dengan penanganan Arteria Dahlan ini yang dipinta oleh Pak Ritonga teman-teman biar warga masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa kok ada perbedaan penanganan dari Arteria Dahlan dan penanganan dari Pak Edi Mulyadi masalahnya apakah polisi memang sudah mengajukan permohonan ke presiden untuk merespon kasus Arteria Dahlan untuk itu polisi perlu terbuka ke masyarakat agar tidak muncul penilaian liar yang merugikan lembaga kepolisian ucap Jamiludin nah itu teman-teman terkait pendapat dari pengamat politik M. Jamiludin Ritonga dari Universitas Esa Unggul yang mempertanyakan kenapa kok terjadi perbedaan penanganan kasus yang dialami Arteria Dahlan dan kasus yang dialami oleh Pak Edi Mulyadi Pak Edi Mulyadi prosesnya ini cepat dan Pak Edi Mulyadi sudah ditahan karena diduga melakukan ujaran kebencian sementara Arteria Dahlan ini kelihatannya belum ada progres apakah dipanggil atau tidak ini kan belum ada kejelasan karena itu Pak Jamiludin Ritonga ini mempertanyakan kenapa kok terjadi perbedaan seperti itu ini sebagai warga negara tentu harusnya sama di mata hukum baik itu pejabat rakyat miskin, kaya itu di mata hukum harus sama nah itu juga menjadi pertanyaan kita teman-teman kenapa Pak Edi Mulyadi prosesnya cepat sementara Arteria Dahlan ini terkesan lambat nah kalau kita lihat teman-teman desakan publik terutama warga Sunda kemarin meminta supaya Arteria Dahlan minta maaf nah kemudian Arteria Dahlan dipanggil ke DPP PDIP kemudian terjadi dialog dengan pengurus DPP PDIP dan akhirnya setelah itu Arteria Dahlan minta maaf namun ada beberapa pihak yang berpendapat permintaan maaf Arteria Dahlan ini tidak cukup dan meminta Arteria Dahlan itu dipecat dari anggota DPR itu kemarin permintaan dari sebagian warga Sunda meminta Arteria Dahlan dipecat nah disamping itu teman-teman kalau kita lihat kemarin DPD PDIP Jawa Barat ini juga mengajukan rekomendasi kepada DPP supaya Arteria Dahlan itu dicopot atau dipecat namun dalam prosesnya rekomendasi dari DPD itu akhirnya ditolak oleh DPP dan pihak Arteria Dahlan itu hanya dikasih peringatan jadi sanksi peringatan dan kemarin juga begitu teman-teman dari pihak DPP mengatakan permintaan Arteria Dahlan atas sikapnya itu juga bagian dari sanksi jadi kalau kita melihat seperti ini bahwa sanksi yang diterima oleh Arteria Dahlan sangat ringan dari pihak DPP PDIP ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Pak Edi Mulyadi Pak Edi Mulyadi itu diproses secara hukum kemudian hari ini ditahan bahkan sebelum berangkat itu teman-teman ke kepolisian itu Pak Edi Mulyadi sudah menyiapkan pakaian ganti karena Pak Edi Mulyadi punya pikiran bahwa nanti dia akan ditahan dan akhirnya benar Pak Edi Mulyadi ditahan jadi tidak sia-sia Pak Edi Mulyadi membawa pakaian ganti teman-teman jadi kalau ditahan dia sudah siap baju ganti nah itu teman-teman kalau kita melihat perbedaan penanganan terkait kasusnya Arteria Dahlan dan kasusnya Pak Edi Mulyadi karena itu dipertanyakan oleh pengamat politik tadi teman-teman supaya pihak kepolisian ini lebih transparan sehingga publik tidak bertantanya kenapa kok ada perbedaan penanganan terkait kasus yang dialami oleh Pak Edi Mulyadi dan kasus yang dialami oleh Arteria Dahlan itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati